Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, monggo nereselur Keutamaan, tatkala kita menghatamkan Al-Quran Di dalam hadis Tobroni direwayatkan Bismillahirrahmanirrahim Man barang siapa, sholayang sholat, sholata faridotin, sholat wajib Falahu maka baginya, da'watun doa, mustajah batun yang dikabulkan Waman dan barang siapa, khotama yang menghatamkan Al-Quran Falahu maka baginya, da'watun doa, mustajah batun yang dikabulkan Barang siapa yang melaksanakan sholat wajib lima waktu, maka doanya dikabulkan Berarti dalam sehari, kita mempunyai kesempatan Lima kali doa kita dikabulkan Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran Maka doanya dikabulkan Di dalam riwayat Ibnu Abi Haibah dijelaskan Ida khutima ketika dihatamkan Al-Quranu Al-Quran Nazalati turun apa Ar-Rahmatur Rahmat Indah ketika khutimatihi menghatamkannya Au atau hadaruti hadir Ar-Rahmatur Rahmat indah khutimatihi ketika menghatamkannya Ketika Al-Quran dihatamkan Maka turunlah Rahmat Hadirlah Rahmat di tengah-tengah yang menghatamkan Al-Quran Tentu untuk bisa hatam Harus kita baca secara rutin Berurutan dari Al-Fatihah, Al-Fakoroh sampai An-Nas Dan ketika sudah hatam Maka turunlah Rahmat Hadirlah Rahmat di tengah-tengah kita Dan doa kita dikabulkan Sahabat Anas Ibnu Malik Beliau selalu mengumpulkan sanak familinya Keluarga-keluarganya Ketika beliau menghatapkan Al-Quran Dikumpulkan Lalu beliau berdoa untuk mereka Diriwatkan hadis At-Tarimi Mudah-mudahan Allah senantiasa Paring manfaat dan barokah Dari saya Muhammad Yusuf